Ciri-ciri Dongeng Siapa yang suka mendengarkan dongeng atau mendongeng di depan keluarga atau teman-teman? Mendengarkan dongeng atau mendongeng memang asik ya? Eits, tapi taukah teman-teman pengertian dan ciri-ciri dari dongeng itu sendiri? Nah, sebelum Bobo kasih tau, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya! Pengertian dongeng menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Sedangkan menurut Encyclopedia Indonesia, dongeng disebut cerita singkat tentang hal-hal aneh yang tidak masuk akal, berbagai keajaiban dan kesaktian yang biasanya mengisahkan tentang dewa, raja, pangeran, dan putri. Kalau menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, dongeng merupakan bentuk karya sastra lama yang sudah berkembang sejak zaman dahulu. Biasanya, cerita dongeng yang disampaikan cenderung sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, dalam sebuah cerita dongeng, terseli pesan moral yang baik untuk kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu sebabnya cerita dongeng disampaikan dengan cara yang menyenangkan dan menghibur, supaya pesan moral di dalamnya bisa tersampaikan dengan baik. Nah, itu tadi pengertian tentang dongeng, teman-teman. Sekarang kita mengenal ciri-ciri dongeng yuk! 1. Ciri-ciri Dongeng Dongeng selalu dibuat dengan alur yang sederhana, singkat, dan bergerak cepat. Pada cerita dongeng, teman-teman akan menemukan karakter tokoh yang tidak dijelaskan secara rinci. Cerita dongeng juga selalu dibuat dengan gaya penceritaan lisan dan disebarkan secara lisan. Terdapat pesan moral yang dituliskan atau disampaikan secara langsung. Peristiwa di dalam cerita dongeng tidak benar-benar ada atau fiktif. Pengarang dongeng tidak diketahui atau bersifat anonim. 2. Jenis-jenis Dongeng Cerita sederhana ini ternyata memiliki beberapa jenis berbeda lho. Nah, berikut ini beberapa jenis-jenis dongeng. 3. Fabel Fabel adalah cerita dongeng tentang binatang-binatang. Pada dongeng ini biasanya tokoh yang diceritakan juga binatang-binatang lho, teman-teman. Nah, contoh dongeng Fabel adalah si Kancil dan si Buaya. 4. Legenda Legenda merupakan cerita yang berhubungan dengan kejadian suatu tempat atau cerita asal-usul munculnya suatu tempat. Jenis dongeng yang satu ini banyak terdapat di wilayah Indonesia karena banyaknya tempat bersejarah. Contoh cerita legenda adalah terjadinya Tangkuban Perahu, Danau Toba, asal-usul Banyuwangi, dan lain sebagainya. 5. Mite atau Mitos Mitos merupakan dongeng yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat tertentu. Cerita ini biasanya tidak masuk akal karena berhubungan dengan hal-hal gaib. Contoh cerita mitos yang cukup terkenal adalah cerita tentang Nyi Rorokidul dari Yogyakarta. 6. Sage Cerita sage merupakan gabungan antara cerita fabel dan legenda. Pada cerita ini akan ada unsur sejarah yang bercampur dengan fantasi rakyat. Salah satu contoh cerita sage adalah kisah Joko Tinggir yang hebat melawan musuh. Parabel Jenis dongeng terakhir adalah parabel. Dongeng ini menyampaikan unsur-unsur pendidikan dan keagamaan. Contoh cerita parabel adalah kisah maling kundang yang dikutuk menjadi batu. Nah, itu tadi informasi tentang cerita dongeng mulai dari pengertian, ciri-ciri, hingga jenis-jenisnya. Oh iya teman-teman, Bobo punya informasi menarik lho. Dalam rangka memperingati Hari Dongeng Nasional pada bulan November nanti, akan ada acara Panggung Mendongeng untuk Cerdas. Salah satu kegiatannya adalah Lomba Jagoan Mendongeng. Nah, penasaran gimana cara ikutannya? Klik video di kanan atas ya. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman, Bobo tunggu sampai 18 November 2021. Karena akan ada hadiah menarik untuk 3 orang pemenang utama dan 5 pemenang favorit. Wah, asik banget ya. Nah, untuk informasi lengkapnya, teman-teman bisa membacanya di kolom deskripsi Atau mengunjungi sosial media kami di Bobo tunggu karya teman-teman ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax